Hai hati-hati ini ya dompet-dompet-dompet Oh besi ih nempel nih aduh krakat Aduh eh aduh ya enggak terakhir ktp-nya tuh apa maksudnya untuk belanja apa ini ketinggalan ya enggak ada ktp-nya ih ih deh uangnya uangnya banyak nih ini Hai warta karun ini dulu uangnya berapa sih kita coba aja eh pada 50-an Oh terus 20-an lagi ada berapa ini dua puluh Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh sahabat semuanya Selamat pagi Selamat berjumpa kembali bersama saya Kang Tato di channel yang selalu siap untuk menghibur selalu membuat kalian bahagia dan mudah-mudahan kedepannya juga akan selalu bahagia ya gini teman-teman kita lanjutkan lagi perjalanan Tadabur alam perjalanan pikir jalan ke sebuah pembunuhan sana yang terdapat lagi titik gua titik gua itu menyempat sebuah cerita misteri yang samar-samar yang namun akan tetapi cerita ini sudah kental karena apa di satu gua itu bila mana orang di sana itu rame-rame atau mungkin gaduh dalam gua itu sering terjadi ketempelan atau kesilupan dalam gua itu akan tetapi bukan maksud apa-apa kami hanya ingin mengkaji dan menggali benarkah di itu sering terjadi ketempelan keren keren iya ampun eh berarti kan nih wih ini maksudnya kita dicurang nih Oh ya dia ya Astagfirullah Tidh jangan-jangan waduh salah masuk ini tapi gimana nih maksudnya telanjutnya gini wih 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 kayak dimana ini semacam di luar negeri ya kan iya nih keren banget pelatikan dulu Oke eh sebelum kita masuk lebih dalam lagi maksudnya eh seperti biasa kita sebagai mempunyai apa kebiasaan dan adab leluhur yaitu untuk mengutamakan sopan santun langga hunguh tetap saja maksudnya kepada seluruh makhluknya Allah di sini kita salam dulu assalamualaikum kulonowun punten kepada siapa saja makhluknya Allah yang ada di sini kami berdua mohon izin untuk memasukinya dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman dan bila mana kami mengganggu ketenangan kalian kami mohon maaf Oke yuk lanjut tenang dulu nih disini jurang perhatikan nih jurang jeruk ya wah ada sumur juga ya lebih 50 meter lah hahaha makanya kita hati-hati nih sampai terpelahat bisa ke sana tuh ya iya tetap hati-hati eh setiap apapun maksudnya jangan lengah kita karena kita bisa jadi ke di sini tuh ketempelan nantinya ketempelan setan arti dari ketempelan setan itu kita itu lengah ya selama makanya harus sadar belajar sadar jangan selalu gembrungsungan ya kalau gembrungsung ya tadi ketempelan hehehe oke tuh kalau kalian semua gembrungsung ketempelan namanya jangan marah-marah terus ya oke eh apa namanya kita lanjutkan perjalanan dengan selalu mengaktifkan sensornya seperti biasa ya sensor yang sudah dikaruniakan Tuhan kepada diri setiap manusia warna kita eh aktifkan dan kerendahan hati tenang legowo tentrem ayem boleh dengan sambil bernyanyi ataupun yang lainnya yang penting loh seneng udah nggak usah mikir tidak apa-apa lah hati kan enak diawali dengan cukur hehehe disini senang disana senang dimana-mana hatiku senang itu loh kan hehehe ya makanya hati-hati makanya tadi tinggalkan senang disana senang di biarin abekan apa namanya abekan setan-setannya menggoda udah abekan saja kalau diblokir tuh setannya ya hehehe setan di blokir dalam diri kita supaya tidak selalu gembrungsung ya kan iya yuk tenang eh ya bisa kita sendiri yang bisa ya blokirnya hehehe tuh uh panjang banget ternyata ternyata panjang juga nih tuh kan oke tuh itu orang bukan tuh 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 unduk 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 kayak orang unduk 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 bagaimana ini hehehe yuk tersampel aja nih nih ya dalam sebuah cerita yang samar-samar yang belum untuk kebenarannya itu eh memang gua ini tuh eh apa namanya ya ya dibilang aktif-aktif dibilang pasif atau tidak tersedia juga iya tapi anak yang jelas tuh ada saja orang yang berpetualang kesini pada hari-hari tertentu atau waktu-waktu tertentu ya jadi akan tetapi eh mereka-mereka tuh tidak menemukan apa-apa eh song ada song di kuah ini ya tapi di lain ini sebelumnya udah ada cerita maksudnya cerita yang eh yang samar-samar yang kadang-kadang tuh eh orang sini gerombolan ke sini tuh salah satu ada ketempelan kata gitu ada misalnya gerombolan berapa orang satu atau dua ketempelan itu hampir nyaris eh maksudnya beristap itu pasti ketempelan ke sini entahlah itu ketempelan itu karena mungkin ketakutan atau mungkin apa sehingga ketempelan atau mungkin juga belum sarapan ya iya 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 biar jadi nih tuh hahaha biar jadi nanti kita nggak masuk ketempelan tapi yang ketempelan itu penontonnya nih oh ketempelan sama saya apa ini ya iya bisa jadi tenang ya makanya tadi kita awalnya dengan tentrem gitu ya oke santai saja lanjutlah dengan pelan-pelan dulu kita sisir dulu ya apakah kita sudah menemukan suatu tool suatu petunjuk di sini jadi selalu ada yang dapat kita pelajari selalu ada yang dapat kita kaji karena selama hidup itu kita selalu sinau selalu belajar belajar dengan apa-apa saja dari petunjuk-petunjuk yang sudah ditampilkan disodorkan sama kita cuma kadang-kadang kita disodorkan oleh sesuatu kita juta acuh ya itu dia yang namanya kita apa namanya itu dungu kita lah ya hahaha yuk eh ya dulu nih ini jalurnya kesini ya ini jalur ini maksudnya jalur darat orang-orang kesini lewat sini biasa ya namun mungkin juga ini apa bebatuan ini ada juga jalur kesana tuh bisa jadi ada cara keras yuk lewat sini aja jangan selalu kayu mendalam apa jalan-jalan yang sering dilalui kita harus coba yang lain ya kan jangan-jangan tenang kenapa apa energinya kesini nih maksudnya ada sesuatu maksud Allah Allah loh energi cinta di awal itu dengan cinta dengan diri sendiri dulu ya cinta dengan diri sendiri dulu lalu nanti bisa kalau sudah itu bisa membuat cinta kepadanya sama jadi harumnya kita itu bisa mengharumnya sama cahaya kita bisa kita membuat terang semuanya yang penting kita terang dulu ya hehehe oke santai dulu aduh pelan-pelan dulu santai dulu santai jangan terlalu terkesa-kesa jangan terlalu apa nama oyok lah tenang aja nama juga dikir jalan ih apa tuh kayak kunti anak tertawa suaranya suara kunti tuh ih jangan-jangan berinding tadi dulu kan kalau kunti lana kenyang biar dan maksudnya suaranya kesini apakah sana sih nggak jelas sih ntar dulu ya keren kita sementara kita abekan dulu takutnya nanti kita akan tampilan ini loh tentang suara kunti tadi kita itu jangan mengizinkan batin kita jangan mengizinkan makhluk apapun masuk ke sini ya itu sebagai penggambaran bahasa kias ya santai kita abekan aja kita tetap dalam kondisi tentrim ayem jangan apa-apa meng berusaha membuka lah membuka tentang energi negatif tadi itu oke nah ini apa nih batu-batu yang unik ini seperti model bangunan ini apa namanya itu India nih ini kan keren ini bagus tuh dan disana mungkin pertapan juga itu di sebelah sana mungkin nah ini kok keren ya ini pun bangunan ini kalau kita tidak ini ini manusia juga bisa seperti ini berkreasi lebih oke sebagai pantulan saja penggambaran saja kira-kira menurut kalian bagus nggak nah itu dia yang membuat kita itu cerminan itu nih nih ya itu adalah cerminanmu sendiri paling cantik bagus nih kan paling bangun-bangun ini luar biasa ini cantik sekali tapi kalau kita dalam keadaan tentrim kalau keadaan gembrung sung akan melihat ini seolah-olah tuh wah angker wah begini bekannya begini begitu nah itu dia nih sambil berjalan yuk itu kesana aja tuh 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 nah nah kesini tuh ada akses kesini nih nah yang masih suka gembrung sungan ya nah tuh lihat tuh guntulan enak tuh itu guntulan enak itu tuh 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 nah ini cuma mancing kalian saja supaya apa namanya ayo daripada nanti waktunya habis ya untuk selalu dalam kondisi gembrung sungur hidup selalu panik semua lu cemas selalu curiga lu lebih baik kita kita refresh ulang ya atau diinstal maksudnya apa tuh kembali ke pengaturan pabrik ya biar nanti menjadi pribadi-pribadi yang nyaman jiwa-jiwa yang tenang gitu loh ya bisa nggak kira-kira kalau diupayakan pasti bisa ayolah jangan terkunci pikiran dan hati dan perasaan kita jangan terkunci disitu ayo diinstal pahunya di pengaturan ulang pabrik relax yuk seperti bayi lahir nih ya oke oke yang terhadap semuanya nih kesambut menurut ini ketemu ketempelan eh doyan ini doyan jadi ketempelnya dimaksud ya ini dalam adalah pribahasa pada zaman dulu memberikan bahasa erang-erang ketempelan ketika kalian itu bergaul bersama orang-orang yang selalu kesusahan maka kalian ketempelan pun akan ikut susah ya itu namanya ketempelan apa ketempelan pikiran bahwa sadarmu karena selalu dalam kondisi terhanyut dalam suasana mereka tiap baringnya mengeluh tiap baringnya mengeluh dan apa namanya berharap-berharap keajaiban itu kita akan terpengaruh pikiran itu tanpa kita sadari kita ikut susah ya tadinya kaya tadi ikut susah itu namanya ketempelan ya tadinya senang ikut susah itu ketempelan loh supaya bagaimana supaya kita bisa yang menempeli mereka kita yang bahagia supaya mereka ikut bahagia ya kita harus berbisa dengan apa perasaan sambungan raso kita gitu ya mudah nggak ini ilmu mahal loh ya kalau kalimat ini di ucapkan oleh seorang yang sorbanan mungkin kalian akan langsung ini langsung mengiakkan tapi sebagian saya saya yang biasa ya mungkin enggak tahu tenang kita lentur ya lentur fleksibel elastis tidak harus seperti itu seperti itu biasa saja ya Wih kemana aksesnya nih ini bawa jurang mentuk iya aduh oh ini nih mungkin nih tenang nih lewat lewat lorong ini selalu ada jalan selalu ada akses jalan keluar maksudnya kalau ketika batu kita tentem ayem tuh yuk tenang keren 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 nih awas nih kita harus mendongkong-dongkong nih ya ya nggak ada cuma ini aja awas ya ini jurang ya hati-hati aduh iya wah ini lubang apa ini ya ini lho seperti lubang mungkin gua yang belum jadi atau apa ini ya iya lho aneh kok ini ya ini maksudnya berantakan sekali ini lho apa batu-batu ini nggak dibelesin sama orang terdahulu kita ini mungkin kan menggali apa mungkin ya cari sesuatu masih menggunakan alat-alat manual seperti linggis seperti bel seperti apa lainnya tuh eh kalau sekarang mungkin udah canggih-canggih tuh alatnya yuk sini yuk permisi eh kamu denger gak? eh denger gak? apa ini Yon? kayak kuntilanak kuntilanak lagi nih Yon tuh tuh ini maksudnya kayak gemar orang telanjang ini maksudnya nih ini lho saya geget nih ini lho anak telanjang? bukan maksudnya eh ini mirip orang telanjang nih perhatikan nih makanya saya gak kuat nontonnya aduh 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 kok saya gak fokus ini ya? itu dia hahaha saya bermacamnya aduh setahun nanti dia beli apa sih yaudahlah yuk sini yuk itu dulu ini keren-keren wah ih apa namanya ini kayaknya serem loh ini ya tekstur ini ini apa ini? ini temen-temen ini wah tuh yuk bukan maksudnya kayak nempel-nempel apa nih kayak darah kotor apa-apa maksudnya nih ini bekas darah ini kan beku ini gini nih kok disini ya eh 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 ini nih apa ini? ini apa ini? perhatikan sini jimt apa ini yuk? hatakan ini yuk? eh dompet 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 nanti dulu siapa yang punya ya nanti dulu mau cek tadi gak ada nunggu disini ya nanti dulu mbisi ih nempel nih aduh krakat eh aduh eh aduh 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 ada ktp-nya atau apa maksudnya om tilalak abis belanja apa ini ketinggalan ya aduh 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 Mungkin orang ketinggalan nanti atau gini aja, mungkin ini udah lama belum, tapi maksudnya udah langkat nih Kita taruh dulu aja ya, kita fokus pacaran dulu ya, fokus nanti, nanti kalau kira-kiranya itu diambil, kalau kira-kiranya ada orang Tapi orang kira-orang apa yang disini apa enggak, takutnya di ruangan, eh enggak ada ya, enggak ada orang Kita taruh dulu, kita taruh dulu, ayo disini Apa ini? Ini? Ini berhasilkan ini? Apa ini? Kita taruh dulu, berhasilkan dulu Apa sih ini ya? Jangan, jangan ini. Punten, punten, punten. Kok ini anak apa ya? Maaf pak, maaf. Ba, siapa sih lagi berbohon sih? Eh, ke dulu. Ba. Eh. Maaf, maaf. Maaf, punten. Punten. Tapi. Kayaknya matanya gini loh. Seolah matanya menghadap sini. Tapi tidak baik. Ini makanya enggak keren, mbak. Tadi dulu. Jangan dekat-dekat dulu. Kita pikir nih. Permisi nyai. Ibu. Punten. Punten. Eh. Tuh. Saya dengar suara tawa tapi gak disembukkan di sini. Terima kasih, ibu. Punten. Gini aja. Kita pastikan aja dulu ya. Kita pastikan dulu. Makanya ini orang bukan. Makanya takutnya hantu. Bu. Tuh. Tuh. Eh. Pursin, yuk. Punten. Astagfirotik. Maaf, bu. Maaf. Maaf, maaf, maaf. Maaf. Boleh buka, bu. Tuh. Tuh. Mungkin beliau menjawab, tapi kita gak dengar nih. Makutnya. Bilih lagi. Tuh. Tuh dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bu. Belum ada akses jawaban nih. Gimana nih kira-kira menurut kamu? Makanya ini gini loh. Gatau ini masih hidup gak? Kadang seperti ini, kadangnya udah. Jangan. Jangan. Iya. Kamu diinggalkan dia. Iya. Makutnya ini. Makutnya mungkin salah satu orang ditinggalkan oleh. Ini kata ketempelan mungkin ya. Mungkin loh. Biar jadi. Tapi tak dulu. Kita pastikan dulu aja. Makutnya. Atau kita panggil orang aja yuk. Panggil orang aja. Panggil orang. Makutnya untuk ini. Makanya kata ini gak ada KTP-nya. Dompetnya tadi. Dompetnya itu bukan. Mungkin itu tuh. Tadi dulu kita ambil dulu. Coba. Dulu. Ambil dulu ya. Kemana tadi. Dompetnya. Mungkin ini mungkin. Kita pastikan dulu. Mungkin ada KTP-nya. Toto-nya maunya ada sini gak. Tapi gak ada loh. Gak ada KTP-nya. Aduh. Gimana nih. Eh. Itu ada soalan. Iya bu. Maaf bu. Ini soalannya. Masih hidup. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya bu. Maaf bu. Maaf. Unten. Assalamualaikum. Alhamdulillah bu. Kira tadi udah meninggal bu. Maaf bu ini. Dompet ibu bukan. Alhamdulillah. Yaudah bu. Sini ibu ya. Tadi saya lihat disana. Maaf bu. Silahkan bu. Iya. Iya. Bu gini ibu. Maaf. Bila kami mengganggu jenengan. Ya. Jadi. Kita kenalan dulu bu. Ya. Berarti ada kecerugian diantara kita. Nama saya Tarto. Bu. Ijin buka boleh bu. Supaya nanti di ini bu. Maaf. Ibu. Aduh maaf. Bu maaf boleh disini ya. Ijin buka ya bu ya. Aduh. Maaf 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 maaf. Iya gak apa-apa. Ini di kamera. Karena ada kamera. Magutnya maaf. Iya. Sampai kayak gini bu. Bu. Tadi ayo lagi bu. Saya Tarto. Ini dari Cilacap. Iya. Cilacap. Jawa Tengah. Jadi kan kayak gini. Kami itu tiap hari itu berdua bersama Pak Muhammad tuh namanya. Mendatangi goa-goa. Yang ada di Indonesia. Tapi bukan goa-goa yang sebagai wisata. Tapi goa-goa yang notabene itu yang masih alami. Ya. Masih natural. Yang mana menyimpan sebuah cerita-cerita sejarah ataupun cerita-cerita yang menjadi buah bibir masyarakat yang belum tentu kebenarannya. Justru karena itulah saya penasaran dengan cerita-cerita warga yang katanya begini katanya begitu. Tujuannya itu untuk buat video. Iya. Bikin film. Bikin film. Iya. Tujuannya yaitu untuk menghibur ya. Untuk menghibur teman-teman kami di Youtube sana. Yang kedua itu untuk mengedukasi dari peribahasa-peribahasa alam. Justru karena inilah yang toolnya Bu. Toolnya belajar membaca dan menafsirkan segala sesuatu yang dijambarkan di dalam alam semesta ini. Termasuk di goa-goa ini. Iya. Gini. Kami memilih di goa itu karena masyarakat Indonesia umumnya kan senang tuh. Dunia-dunia misteri. Nah itu menjadi kesempatan kami untuk menjadi sambil berdikir jalan di sini. Bersama orang-orang yang mayoritas senang gitu maksudnya. Iya. Iya Bu. Ibu sih maksudnya tapi namanya siapa Bu? Ibu sendiri di sini ngapain Bu? Dalam kuah gelap ini sepanjang ini mahunya kok di sini. Berarti udah berapa lama sih Bu? Udah lama juga ya. Nah dalam waktu selama ini Ibu kan butuh makan Bu. Makutnya bu, makutnya bu, makutnya bu, makutnya bu, makutnya bu, namanya maluk hidup. Ya tetap butuh makan, minum tuh Bu. Apakah kok bisa bertahan hidup sampai sekarang di dalam goa ini Bu? Oh, seminggu sekali jendengan keluar goa. Cari makan. Makannya maksudnya gini. Makan buah, makan nasi atau gimana Bu? Jadi kadang makan nasi, kadang makan buah, kadang seadanya gitu. Kalau nasi beli di warung. Oh, iya, iya maaf, maaf. Berarti itu kadang-kadang ada yang ngasih itu apa namanya itu. Di depan ada yang ngasih buah-buahan sesajian. Tapi bukan untuk itu, tapi diambil gitu makutnya. Berarti makutnya sesajian gitu mungkin ya. Diambil jendengan dimakan. Gini ya teman-teman ya. Sebagai cerita saja. Beliau menceritakan tadi. Katanya itu kan waktu pertama kesini kan Iba itu diajak teman-temannya tuh. Tadi dia gak mau. Gak mau karena dia memiliki tanggung jawab di rumah, mengurus suami. Tetapi diajak dipahas sama teman-temannya. Katanya reuni. Teman-temannya sekolah gitu. Nah terus bawalah kesini. Akhirnya saya ikutan di dalam kuah ini. Betul orang disini. Berarti ada rumungan berapa orang tuh? 21 orang. 21 orang banyak nih ya. Jadi ada tiga orang yang kesurupan. Ketempelan gitu makutnya ya. Ya. Terus jendengan lari kesini. Makutnya takut gitu ya. Takut-takut ketempelan. Iya. Nah terus. Oh. Nih. Karena waktu itu rombongan itu ada ketempelan. Semuanya akhirnya bertakutan tuh. Rombongannya ketakutan. Terus. Ada yang ngurus yang ketempelan. Terus ini lari sendiri kesini. Lari sekencang-kencangnya. Cari jalan keluar gitu makutnya. Tapi akhirnya dia tinggal disini. Tapi ditinggal oleh rombongannya. Itu tinggal pulang. Iya. Tapi karena bibu udah pernah keluar ke goa ini. Cari makan kan. Berarti kan tahu jalannya. Gini bu. Kalau misalnya. Saya ajak pulang. Mau gak bu. Makutnya diantar sampai rumahnya gitu. Ibu kan takut disini kan. Awal-awalnya takut. Terus lama-lama udah biasa gitu. Ini bu. Selama di dalam goa ini. Apakah ibu pernah melihat sesuatu bu. Mungkin apa. Atau penampakan-penampakan apa bu. Katanya kan disini kan. Sini ada orang ketempelan tuh. Iya. Iya. Terus? Menurut ibu gimana? Kalau ketempelan itu? Ini ya teman-teman ya. Menurut ibu ini. Jadi. Yang ketempelan itu tidak ada. Cuma anggapan daripada orang-orang tadi. Jadi. Rombongan ini ketempelan itu. Makutnya itu pengaruh daripada teman-temannya. Ya. Yang bercerita ini itu. Ini itu. Karena lama gak ketemu. Akhirnya. Ada yang manas-manasin. Ya. Begini-begini. Satu ketempelan. Terus yang lain terhipnotis. Ikut ketempelan juga. Ikut pikiran lagi pusing juga. Kayak gitu. Ya udahlah. Kita untuk. Pekajian kita aja. Supaya kita belajar lebih tantrem. Lebih ayem. Lebih. Mawas diri. Dan juga. Tetap dalam pendirian. Supaya tidak mudah dipengaruhi oleh orang-orang. Gitu maksudnya. Kalau begitu. Ibu ikut saya. Ibu ya. Pulang. Nanti hantarnya ke rumah ya bu. Iya. Ibu ini punya suami kan. Ya mudah-mudahan belum lah. Aku jadi. Aku khawatir. Nanti nikah lagi. Udah tinggal lama. Ya mudah-mudahan belum. Udah gitu aja. Gak apa-apa lah. Ini gak mau ya. Kalau ibu ini gak mau dibawa pulang. Tapi. Nanti. Katanya suaminya suruh jemput. Kalau mau. Oke. Gak apa-apa ya. Alamannya dimana bu? Desanya. Iya. Apa nama suaminya tadi? Kalau orang tua masih punya? Anak tua jenangan. Nama anak tuanya siapa? Oh iya iya iya. Marjo. Oke lah. Ya ibu ya. Kalau begitu. Nanti selalu kayaknya ke rumah. Suami ibu. Atau ke rumah orang tua ibu. Maksudnya orang tua sama. Suami ibu. Jauh gak? Oh. Dia cuma depan belakang rumahnya. Oke. Oke lah. Siap-siap. Gini aja. Kita nanti ke rumah itu aja yuk. Suri. Pokoknya ini. Mau dijemput sama keluarganya. Gitu maksudnya. Udah bu. Kalau begitu. Siap-siap dulu bu. Nanti akan cari ininya. Alamatnya. Kalau. Kalau mau sih sekarang aja bu. Biar enak lah kita. Oke lah. Siap-siap. Gak apa-apa. Ini demikian amanin aja. Karena amanin saya itu tidak sama. Intinya. Karena kita mungkin belum kenal. Yaudah. Kita pamit dulu bu. Mau ke itu aja. Dulu ya. Hai Bu Manggapuk. Assalamualaikum. Yuk. Nanti kita kesan ini yuk. Ya iya ke rumah itu. Rumahnya di mana ya? Tadi udah dibilangin lah. Itu rahasia. Rahasia dia. Yuk. Kenapa kamu itu aja ini yuk? Ya mungkin tahu diapa-apa pun sama kamu. Wah kamu sama saya ya? Iya. 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 Oke sahabat semuanya. Tuntas sudah perjalanan-perjalanan ini. Alhamdulillah kita bisa memetik sebuah hikmah pelajaran dibalik seremnya gua tadi. Apa kira-kira? Tentang ketempelan di daerah situ memang sebenarnya itu sebuah cerita yang diyakini oleh beberapa orang. Agar tetapi sebenarnya itu mengandung apa ajakan baik sebenarnya. Cuman kadang-kadang diartikan menjadi hal buruk atau pergeseran anggapan. Padahal di situ kita baru bisa artinya kita pandai-pandai untuk bisa bergawal dengan siapa saja. Itu ajakan dari alam ya. Yang kedua kita zaman muda terpengaruh dengan omongan orang maksudnya pengaruh dengan orang-orang yang selalu pribadinya mengeluh. Dan yang ketiga memang di situ memang harus jaga hati-hati di dalam gua. Jangan berucap sembarangan karena berucap sembarangan itu akan kembali pada kita sendiri. Itu saja. Terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan kalian bisa mengkaji dan mencerna dengan baik. Wabillahi taufiq wa daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Jibar-jibar.